Honda CR-V 2023, beberapa informasi yang perlu Anda ketahui tentang mobil masa depan ini. Terima kasih telah menonton! Honda CR-V 2023 generasi baru akan diluncurkan akhir tahun ini, untuk memberikan model baru kepada pelanggan Honda di Amerika Serikat dalam model kompak, subkompak All-New Honda HR-V, dan ukuran menengah 2023 Honda Pilot segmen SUV. Inilah yang kami ketahui tentang iterasi masa depan SUV crossover favorit Amerika. Eksterior Sebuah gambar patent yang diduga dari CR-V 2023 muncul secara online pada tanggal 18 Februari tahun 2022. Pada tanggal 12 Mei tahun 2022, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi MIIT China mengungkapkan eksterior model yang akan datang dengan bidikan kehidupan nyata dalam deklarasinya. Perhatikan bahwa mobil yang ditampilkan di sini adalah spek China, tetapi desain untuk AS seharusnya tidak jauh berbeda. CR-V generasi berikutnya menampilkan eksterior yang lebih maskulin. Kisi-kisi radiator yang lebih tinggi dengan sisipan mesh heksagonal cungki, asupan udara lebih rendah yang lebih lebar, bumper yang lebih sporty, cup yang lebih tinggi dan lebih lurus, dan lampu depan yang lebih ramping membuat model yang didesain ulang ini tampil mencolok di bagian depan. Di bagian samping, CR-V 2023 tampaknya memiliki jendela yang lebih besar dan kaca bagian belakang yang lebih tinggi, yang seharusnya membuat perjalanan jauh lebih nyaman bagi semua penumpang. Di bagian samping, CR-V All New memiliki rumah kaca yang lebih bersudut yang membuatnya terlihat lebih persegi dan tangguh. Ini memiliki garis bahu yang lebih tegas yang dimulai dari sudut atas lampu depan dan membentang sampai ke kluster belakang. Di bagian belakang, CR-V 2023 terlihat lebih dekat dengan SUV dan gerobak Volvo, berkat desain ulang lampu belakang. Kluster berbentuk L menggabungkan pemandu cahaya berbentuk L di bagian bawah. Perubahan penting lainnya adalah reposisi area plat nomor dari bagian bawah baktruk ke bagian atas. Menghindari aplikasi Tailgate Chrome adalah langkah yang baik, karena memberikan tampilan belakang yang bersih. CR-V generasi berikutnya akan lebih besar dari model saat ini, sesuai laporan dari Autocar. Di Eropa, ini akan menjadikannya saingan yang lebih baik dari Skoda Kodiak, sepupu pasar Ceko VW Tiguan, yang juga tersedia dalam versi 5 dan 7 kursi. Sebagai referensi, CR-V saat ini memiliki panjang 179,4 inci, lebar 71,6 inci, dan tinggi 64,7 inci, 2WD 65,1 inci, dan memiliki weld base sepanjang 103,1 inci. Terima kasih telah menonton! Interior Interior Honda CR-V 2023 akan memiliki interior sederhana yang sejalan dengan filosofi baru Honda, kesederhanaan dan sesuatu. Honda harus menggunakan dashboard yang lebih ramping dan membersihkan konsol tengah CR-V, merelokasi layar sistem infotainment dan mengurangi jumlah kontrol fisik. Perusahaan kemungkinan akan memasang panel layar sentuh di atas dashboard, membuatnya lebih mudah diakses oleh pengemudi, sambil menjaga konsol tetap bersih. Perubahan signifikan lainnya adalah adopsi kluster instrumen digital sepenuhnya 10,2 inci. Dapat diasumsikan bahwa Apple Charplay nirkabel dan Android Auto nirkabel akan tersedia. CR-V 2023 kemungkinan akan menampilkan sistem infotainment layar sentuh baru dengan integrasi layanan Google yang lebih dalam. Pada tanggal 23 September 2021, Honda mengumumkan bahwa model masa depannya akan mengintegrasikan layanan terhubung dalam kendaraan Google dan akan meluncurkan model pertama di Amerika Utara pada paru kedua tahun 2022. Tanggal rilis dan relevansi global menunjukkan bahwa model debut untuk sistem Google yang canggih bisa jadi adalah CR-V baru. Dengan Google Build-in, pelanggan akan dapat menggunakan Google Assistant, Google Maps, dan Google Play secara langsung melalui aplikasi asli yang diinstal pada sistem infotainment kendaraan. Keamanan Honda kemungkinan akan menawarkan sistem Honda Sensing 360 baru, paket berbagai teknologi keselamatan dan bantuan pengemudi, di CR-V generasi berikutnya. Honda Sensing 360 harus mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan kendaraan dibandingkan dengan Honda Sensing CR-V 2022, karena Honda mengatakan bahwa ia memiliki jangkauan sensor yang diperluas di sekitar kendaraan. Perusahaan mengatakan pada tahun 2021 bahwa mereka pertama kali akan menerapkan sistem keselamatan dan bantuan pengemudi omni-direksional baru di China pada tahun 2022 dan berencana untuk menjadikannya bagian dari peralatan standar di AS pada tahun 2030. Spesifikasi Spesifikasi dari MIIT telah mengungkapkan dimensi Honda CR-V 2023, dan di bawah ini adalah perbandingannya dengan model saat ini yang dijual di China. 2023 Honda CR-V, panjang, 4,703 meter, lebar 1,866 meter, tinggi, 1,680 meter, Welba C, 2,700 meter. Dibandingkan dengan CR-V saat ini, CR-V 2023 lebih panjang 3,3 inci dan lebih lebar 0,5 inci. Jarak sumbu rodanya lebih panjang 1,5 inci. Lintasan depan dan lintasan belakang SUV yang didesain ulang berukuran masing-masing 1,608 mm, 63,3 inci, dan 1,623 mm, 63,9 inci. Overhang depan dan belakangnya masing-masing memiliki panjang 999 mm, 39,3 inci, dan panjang 1,004 mm, 39,5 inci. Sudut datang dan pergi masing-masing adalah 17 derajat dan 21 derajat. Perhatikan bahwa ini adalah spesifikasi pasar Cina, tetapi mereka mengkonfirmasi peningkatan ukuran dan ruang untuk generasi baru. Di bagian depan power train, Honda telah mengkonfirmasi akan mengungkap all new CR-V secara global dalam power train hibrit dan plug-in hibrit. Perusahaan harus meningkatkan sistem bibrida 2 motor generasi ketiga untuk penghematan bahan bakar dan peningkatan kinerja. Pada CR-V hibrit saat ini, power train menggunakan mesin 2.0 liter IVT-EC dengan 2 motor dengan teknologi kabel datar untuk menghasilkan tenaga total 212 tenaga kuda. Salah satunya adalah motor generator, starter 181 tenaga kuda, dan yang lainnya adalah motor penggerak. Kendaraan beroperasi sebagian besar waktu sebagai bibrida seri. Motor penggerak menggerakkan roda sementara mesin menghasilkan listrik untuk baterai traksi dan atau motor penggerak. Sistem dapat beralih ke operasi hibrit paralel saat melihat kebutuhan akan daya lebih besar. Seperti versi saat ini, CR-V generasi ke-6 harus mengadopsi varian plug-in hibrit di Linux secara global, tetapi ketersediaannya di AS tampaknya tidak mungkin. Honda menjual lebih dari 56.000 unit CR-V hibrit di Amerika Serikat pada tahun 2021, sebuah rekor baru, menyiratkan bahwa lebih banyak pembeli mencari opsi elektrifikasi. Honda telah mengumumkan bahwa mereka akan merilis generasi baru BEV, Battery Electric Vehicles, dimulai dengan Honda Prolog pada tahun 2024. Di AS, strateginya adalah melompat ke BEV dari model hibrit. Di China, data MIIT menunjukkan bahwa Dongfeng Honda, perusahaan JV yang membangun dan memasarkan CR-V di negara tersebut, akan memperkenalkan CR-V baru dengan mesin bensin 1.5L VTEC turbo-turbo cas 142 kW, 190 tenaga kuda, dan sebuah CVT. CR-V untuk menggantikan Odyssey di pasar global tertentu. Honda membuat CR-V dalam versi 5 dan 7 kursi, tetapi tidak menjual yang terakhir di pasar Amerika. Mengutip bodi prototipe yang lebih panjang, media Amerika berspekulasi bahwa Honda akan meluncurkan CR-V generasi berikutnya di AS dalam versi 5 dan 7 kursi, meskipun kami belum melihat kursi baris ketiga. Di pasar tertentu, CR-V 7 tempat duduk baru akan berfungsi sebagai pengganti Odyssey, yang sedang dalam perjalanan keluar. Minifan Odyssey spesifikasi AS akan tetap dijual, tetapi di pasar seperti Australia, pelanggan yang menginginkan 3 baris akan memiliki CR-V 7 kursi sebagai opsi, menurut laporan Carexperter tanggal 5 Mei 2022. Odyssey terjual di Australia diimpor dari Jepang, Odyssey spek Jepang berbeda dari model pasar AS, dan Honda Australia telah mengkonfirmasi produksi akan berakhir pada kuartal ke-2 2022. Biaya untuk merekayasa Odyssey setir kanan untuk Australia akan menjadi tinggi dan karenanya, CR-V berhak mengisi kekosongan. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab tentang pilihan tempat duduk dan power train CR-V baru untuk AS, tetapi kami akan mendapatkan informasi lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang. Harga dan tanggal rilis Dalam laporan penjualan Maret tahun 2022, American Honda mengatakan akan memperkenalkan 3 SUV baru tahun ini. Pada April tahun 2022, dipastikan bahwa CR-V Hybrid akan diperkenalkan pada 2022 diikuti oleh Accord Hybrid. Merek tersebut juga menyatakan bahwa produksi Insight akan berakhir pada Juni tahun 2022, setelah itu model hybridnya akan diprioritaskan. Harapkan CR-V Hybrid mulai dari sekitar 27.500 dolar AS untuk varian bensin dan sekitar 32.000 dolar AS untuk varian hybrid, karena bertujuan untuk mengejar RAV4. Sedangkan untuk Eropa, Honda telah mengkonfirmasi akan meluncurkan CR-V All New pada 2023, dan menawarkan varian hybrid dan plug-in hybrid. CR-V mempertahankan gelar Honda terlaris. Meskipun CR-V saat ini berusia 5 tahun, itu terus menjadi model Honda paling populer di Amerika Serikat. Pada tahun 2021, Honda menjual 361.271 CR-V di negara ini, menandai pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 8,3 persen 2020-333.502 unit terlepas dari situasi dengan chip semikonduktor. Namun, peringkat nomor 2 di segmennya, dengan RAV4 Toyota mengklaim posisi terdepan. Toyota menjual 407.739 RAV4 pada tahun 2021, tetapi itu menandai penurunan tahun ke tahun sebesar 5,3 persen 2020-430.387 unit. Pada Ki-1 2022, penjualan Honda CR-V turun 37,5 persen dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan 93.766 unit yang terjual pada Ki-1 2021, Honda mengirimkan 58.579 unit antara Januari dan Maret tahun ini. Toyota RAV4 kembali unggul jauh, dengan 101.192 unit terjual pada Ki-1 2022. Namun, dibandingkan Ki-1 2021, 114.255 unit penjualan SUV Toyota juga turun 11,4 persen. Terima kasih telah menonton!